Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau membahas tentang inventory management Yang menjadi sesi, materi untuk sesi yang ke-10 Kemudian, apa ya, materi yang akan kita bahas tidak terlalu banyak Kalau dari sisi kontennya begitu Tapi dari sisi eksersisnya mungkin lebih banyak nanti pada perhitungan, kemudian simulasi Kemudian beberapa metode untuk mengukur inventory dan lain sebagainya Itu yang mungkin agak panjang Tapi secara umum, inventory ini kita akan membahas kenapa dia penting Filosofinya apa, kemudian bagaimana cara kita mengelola inventory Lalu model-model inventory yang ada Kemudian perhitungan-perhitungan Nanti kita bisa misalnya menggunakan model inventory untuk independent demand Model probabilistic, model single barrier Kemudian ada safety stock dan fixed barrier system Contoh-contoh perhitungannya bisa Anda lihat di buku Tapi nanti akan saya tampilkan sekilas Baik, yang pertama dulu Dari contoh yang ada di buku Amazon.com Ini juga dulu pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal Dia merupakan retailer yang sifatnya virtual Tidak memiliki, apa namanya, mengawali bisnisnya tanpa inventory, tanpa gudang, tanpa overhead cost Tapi kemudian sekarang menjadi perusahaan yang begitu besar Kemudian nilai penjualannya juga sangat tinggi Dan dia menjadi pemimpin di bidang warehousing dan inventory management Yang menarik mereka punya beberapa metode Misalnya Mereka memanfaatkan komputer untuk menentukan distribution center yang paling dekat dengan produk yang diinginkan oleh customer Kemudian menggunakan istilahnya flow master di setiap distribution center Untuk melakukan assignment terhadap masing-masing pekerja Kemudian teknologi dimanfaatkan untuk memilih barang supaya jangan sampai salah Jangan sampai keliru Lalu setiap barang nanti diletakkan ke dalam conveyor Kemudian di scan Dipindai sampai Dalam kecepatan yang cukup tinggi Tetapi di Ulang beberapa kali Sampai 15 kali Supaya menghindari kesalahan Kemudian nanti itemnya atau barangnya dibungkus Diberikan label, diberikan barcode yang sesuai Kalau customer memesannya dengan gift Kemasan gift Maksudnya di Merupakan kado begitu Maka akan dibungkus dengan tangan Kecepatannya sekitar 30 paket per jam Jadi cukup banyak Lalu juga Semua box akan dibungkus dengan rapi Diukur, ditimbang, diberikan label yang tepat sebelum Meninggalkan gudang Dan biasanya customer bisa mendapatkan barangnya dalam waktu 1 atau 2 hari saja Jadi sangat efisien Nah berangkat dari cerita itu Kita bisa simpulkan bahwa Management inventory itu sesungguhnya adalah Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara investasi atau biaya untuk inventory Dan di sisi lain adalah customer service Kenapa demikian? Karena inventory semakin sedikit Biayanya atau investasinya juga semakin rendah Tapi di sisi lain kita mungkin akan kehilangan kesempatan Opportunity loss Tapi di sisi lain Kalau kita meningkatkan inventory Biayanya Menjadi mahal Menjadi berbiaya tinggi Walaupun di sisi lain Customer akan happy Karena dia punya banyak alternatif Punya banyak pilihan Misalnya kita punya Kita menjual pakaian Kalau kita menyediakan berbagai ukuran yang Macem-macem Kemudian masing-masing ukuran Punya warna yang berbeda-beda Model yang berbeda-beda Dan seterusnya Itu akan membuat customer happy Walaupun di sisi lain Akan meningkatkan biaya inventory Tapi kalau inventorynya sedikit Misalnya kita hanya menyediakan ukuran tertentu Atau warna tertentu Maka ketika customer mencari Warna tersebut Dan dia tidak mendapatkannya Maka kita kehilangan Kesempatan untuk melakukan penjualan Dan inventory management ini Semakin relevan Karena Salah satu biaya Yang paling banyak dikeluarkan oleh perusahaan Adalah Dalam hal inventory Nah inventory itu sendiri Selain tadi untuk dijual Sesungguhnya punya banyak fungsi Yang pertama Bisa membantu kita untuk mengantisipasi Kalau ada lonjakan permintaan Kemudian bisa dimanfaatkan juga Untuk meredam fluktuasi permintaan di pasar Lalu juga bisa dimanfaatkan Untuk decoupling atau memisahkan Berbagai parts atau item Pada saat proses produksi Lalu yang ketiga Kita juga bisa manfaatkan untuk discount Maksudnya kalau kita membeli dalam jumlah banyak Kemudian kita nyetok Maka kita bisa manfaatkan itu Untuk mendapatkan discount Sehingga Biayanya bisa lebih murah Lalu yang keempat Inventory juga bisa kita Memanfaatkan untuk hedging Atau melindungi diri terhadap inflasi Terutama untuk barang-barang yang Tidak mudah karena luarsa Misalnya barang seperti Bahan bangunan Baja Semen Misalnya Itu kan tidak Tidak ada kadar luarsanya Kemudian harganya cenderung stabil Jadi kita bisa beli sekarang Kita simpan bertahun-tahun Mungkin ekstrimnya Dan bisa dimanfaatkan untuk Membantu kita Menghadapi inflasi Lalu Inventory itu sendiri Jadi teman-teman sekalian Ada 4 jenis Yang pertama adalah Raw material Bahan mentah Kemudian yang kedua adalah Work in process Bahan mentah yang sudah diproses Sedang dalam proses Tapi belum menjadi bahan 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 final Kemudian yang ketiga adalah Finish good Bahan yang sudah jadi Siap untuk dijual Siap untuk di Kirimkan kepada customer Lalu yang Satu lagi yang jarang sekali Orang pikirkan Atau jarang disinggung Adalah MRO Atau maintenance Repair dan Operating Ini tidak relevan Dengan apa yang Anda produksi Tetapi Ini diperlukan Untuk menjaga Agar proses itu Tetap berjalan dengan baik Misalnya Kalau di pabrik Ya berarti Kita menyimpan Misalnya spare part Atau pelumas Oli Misalnya Itu tidak Tidak bermanfaat Atau tidak Berhubungan langsung Dengan apa yang kita Produksi Tetapi Bisa membantu Proses produksi Secara Keseluruhan Atau kalau di kantor Biasanya kita Nyetok Kertas Kalau ingin Ngeprint Kemudian Tinta Toner Untuk nyetak Dan lain sebagainya Itu adalah beberapa Contoh Inventory Yang bisa diklasifikasikan Sebagai MRO Lalu Inventory itu Juga Kita perlu Perhatikan Teman-teman sekalian Bahwa Flownya itu Cukup panjang Yang selama ini Sering kita Perhatikan Mungkin hanya 5% saja Running time saja Jadi ketika Bahan itu Masuk ke pabrik Diolah Kemudian jadi Bahan yang Siap dijual Atau dikirim Kepada customer Padahal itu Sesungguhnya Hanya 5% saja Dari proses Produksi Karena kalau Ditarik mundur ke belakang Kita membutuhkan Waktu dan proses Yang begitu panjang Sampai Inventory tadi Siap untuk Diolah Lebih lanjut Karena misalnya Kita harus beli dulu Kemudian nanti Masuk ke gudang Kemudian kita Cek Inspeksi Kemudian kita Pindahkan Ke tempat Atau ke pabrik Yang relevan Kemudian mungkin Kita harus nunggu Ketika ada operator Kemudian Mesinnya juga Harus disiapkan Terlebih dahulu Baru nanti Kemudian Proses produksi Bisa berjalan Jadi Jangan dibayangkan Bahwa inventory itu Singkat Tapi dia Cukup panjang Terutama untuk Material yang masih Raw material Atau bahan mentah Tadi Lalu Ada dua jenis Atau cara Kita mengelola inventory Yang pertama adalah Klasifikasi Kita bisa lakukan ini Dengan menggunakan ABC analysis Nanti kita akan Diskusikan Lalu yang kedua adalah Bagaimana memastikan Catatan itu Akurat Informasinya jelas Detil Dan bisa Diandalkan Nah ABC analysis ini Intinya adalah Mengkategorikan Inventory yang kita Miliki Berdasarkan Kontribusi terhadap Penjualan Yang A Berarti penjualannya Sangat tinggi Barangnya mungkin Tidak terlalu banyak Tapi harganya Sangat mahal Sehingga memberikan Kontribusi yang cukup besar Bagi Penjualan Perusahaan Lalu yang B Itu yang menengah Jumlahnya mungkin Agak cukup banyak Tetapi Kontribusinya Ya masih lumayan Bagi penjualan Lalu yang C Ini adalah Biasanya Barang-barang Perintilan ya Yang harganya Tidak Tidak mahal Mungkin malah Murah Receh gitu Tapi jumlahnya Ada begitu banyak Nah Kenapa ini penting Perusahaan perlu Mengklasifikasikan Kedalam ABC Itu Kaitannya pada saat Nanti Kita akan Mengelola Inventory Pada saat kita Nanti akan melakukan Inspeksi Pengecekan Kemudian Pada saat Nanti kita akan Membuat Forecasting Dan lain sebagainya ABC analysis ini Sangat Sangat relevan Sangat membantu Sekali bagi Bagi perusahaan Nah Kadang-kadang Ada Ada semacam Alternatif ya Perusahaan tidak Menggunakan ABC analysisnya Dilakukan Tidak berdasarkan Dollar penjualan Atau rupiah penjualan Melainkan Menggunakan Beberapa kriteria lain Misalnya Holding costnya Atau Engineering Changes Atau Delivery Problems Atau Quality Problems Masing-masing Ini bisa Disesuaikan Dengan Karakter Perusahaan Atau Karakter Produk Yang Mereka Jual Nah Sekali lagi Arti penting Dari ABC analysis Ini adalah Untuk membantu Kita Dalam Mengelola Inventory Kalau Yang A Yang kontribusinya Sangat besar Berarti kita harus Lebih Memperhatikan Item-item Di Kategori Tersebut Kita harus Punya Kerjasama Yang baik Hubungan Yang baik Dengan supplier Untuk Produk Tersebut Kemudian Kendali Inventorinya Harus Lebih Ketat Dan Forecastingnya Juga Harus Lebih Hati-hati Nah ABC analysis Itu mirip Seperti Pareto Apa Namanya Yang Pareto Analysis Yang dulu Bernah Kita Bahas Juga Misalnya Disini Ditunjukkan Dalam Grafik Yang A Ini Jumlahnya Secara Persentase Hanya Sekitar Mungkin Lima Belasan Persen Tetapi Kontribusi Terhadap Penjualannya Bisa Mencapai Delapan Persen Selanjutnya Item Yang B Itu Sekitar Tiga Puluh Persen Kalau Dari Sisi Volume Jumlah Tetapi Dari Sisi Penjualan Mungkin Hanya Sekitar Lima Belasan Persen Lalu Selebihnya Yang Kategori C Itu Jumlahnya Cukup Banyak Bisa Sampai Enam Puluhan Persen Lima Puluh Lebih 60 Persen Tapi Kontribusi Terhadap Penjualannya Tidak Sampai 10 Persen Ini adalah Contohnya Teman-teman Sekalian Misalnya ABC Analisis Yang Dilakukan Di Perusahaan Itu Menunjukkan Ada Beberapa Item 20286 11 1526 127 60 Dan Seterusnya Lalu Dari Situ Kita Klasifikasikan Berdasarkan Jumlah Sampai Ketemu Bahwa Item 1 Dan 2 Yang Paling Atas Itu Kategorinya A Kemudian 3 45 Itu Kategorinya B Kemudian 67 8 9 10 Itu Kategorinya C Item Yang A Kontribusi Penjualannya 72% Item Yang B Kontribusinya 23% Item Yang C Kontribusi Penjualannya 5% Yang Kedua Tadi Selain Karena Kita Perlu Melakukan ABC Analisis Di Sisi Lain Kita Harus Pastikan Catatan Inventorinya Akurat Karena Kalau Tidak Akurat Kita Akan Sulit Melakukan Pengecekan Perencanaan Menjadi Berantakan Dan Biasanya Kalau Menggunakan Sistem Periodik Akan Ada Pengecekan Secara Reguler Kalau Anda Suka Ke Supermarket Misalnya Anda Sering melihat Ini Mungkin Salah Satu Petugasnya Membawa Apa Ya Membawa Catatan Terus Kemudian Keliling Menghitung Masing-masing Produk Dan Lain-lain Kemudian Kalau Di Minimarket Misalnya Di Alphamart Atau Indomaret Itu kan Biasanya Ada Dua Dua Kasir Yang satu Melayani Customer Tapi Yang satu Lagi Biasanya Sibuk Dengan Komputernya Nah Itu Yang Dia Lakukan Biasanya Adalah Untuk Mengecek Setahu Saya Untuk Mengecek Inventorinya Dengan Catatan Yang Ada Di Pusat Selanjutnya Barang Masuk Dan Keluar Juga Harus Di Perhatikan Kemudian Stock room Tempat Penyimpanan Ini Harus Aman Tidak Semua Orang Bisa Keluar Masuk Apalagi Untuk Produk-produk Yang Harganya Mahal Sangat Sensitif Dan Sekali Lagi Akurasi Ini Penting Karena Nanti Kaitannya Dengan Pemesanan Ordering Kemudian Scheduling Penjatualan Termasuk Forecasting Dan Pengiriman Nah Salah Satu Yang Kita Lakukan Untuk Mengelola Inventory Tadi Adalah Dengan Menyusun Cycle Counting Jadi Cycle Counting Itu Kita Melakukan Perhitungan Atas Inventory Yang Kita Miliki Selama Kurun Waktu Tertentu Karena Bisa Jadi Catatan Di Komputer Atau Di IRP Sistem Informasi Perusahaannya Mengatakan Sekian Tapi Fisiknya Bisa Jadi Akan Berbeda Dan Ini Juga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Melakukan Semacam Proses Audit Membanding Membandingkan Bukti Bukti Fisik Dengan Penjualannya Dengan Catatan Yang Ada Di Perusahaan Dan Seterusnya Dan Ini Juga Biasanya Dikombinasikan Dengan ABC Analisis Yang Tadi Sudah Saya Ceritakan Di Beberapa Slide Sebelumnya Cycle Counting Ini Penting Dilakukan Karena Kita Harus Apa Namanya Kita Harus Meminimumkan Minimalkan Terjadinya Shutdown Atau Interupsi Dalam Proses Produksi Selanjutnya Juga Kita Perlu Yang Namanya Inventory Kan Kalau Bisa Tidak Terlalu Banyak Perubahan Harus Stabil Tidak Fluktuatif Lalu Kita Juga Bisa Memanfaatkan Ini Untuk Mengaudit Proses Pengadaan Kita Gudang Kita Personel Kita Dan Seterusnya Dan Cycle Counting Itu Juga Membantu Kita Untuk Memperbaiki Kesalahan Jadi Kalau Ada Perbedaan Langsung Kita Bisa Mitigasi Langsung Kita Bisa Perbaiki Kalau Ada Stok Yang Kurang Kita Langsung Bisa Melakukan Pemesanan Dan Seterusnya Abc Analisis Dan Accurate Inventory Record Itu Semuanya Saling Berhubungan Satu Dengan Yang Lain Nah Kembali Ke Contoh Tadi Di Beberapa Slide Sebelumnya Misalnya Kita Punya Total Ada 5000 Item Atau 5000 Part Atau 5000 Barang Begitu Ya Kemudian Yang Kelas A Kategori A Itu Ada 500 Yang Kategori B Ada 1750 Dan Kategori C Ada 2750 Nah Disini Kita Perlu Perhatikan Kalau Item A Karena Harganya Mahal Maka Tentu Saja Cycle Cycle Counting Perhitungannya Harus Lebih Sering Harus Lebih Dicek Secara Continue Sementara Yang B Mungkin Agak Sedikit Lebih Jarang Kemudian Yang C Mungkin Jarang Jarang Dicek Saja Tidak Tidak Masalah Nah Perusahaan Kemudian Membuat Policy Kebijakan Bahwa Item A Itu Dicek Setiap Bulan Atau Setiap 20 Hari Kerja Lalu Item Kelas B Dicek Setiap 60 Hari Dan Item C Dicek Setiap 120 Hari Lalu Setelah Dihitung Dibagi Maka Dalam Kelas A Kita akan Melakukan Atau akan Mengecek 25 Item Setiap Hari Di Kelas B Kita akan Ngecek 29 Item Setiap Hari Dan di Kelas C Kita akan Ngecek 23 Item Setiap Hari Total Setiap Hari Kita akan Ngecek 77 Item Ya Lebih Make sense Daripada Kita harus Ngecek Satu Per Satu Dan Tidak Semuanya Penting Misalnya Maka Kita harus Membaginya Secara Proporsional Dan Ini Ini adalah Kelebihan Tadi ABC Analysis Dan Cycle Counting Yang Tujuannya Membantu Kita Untuk Memastikan Atau Menjamin Bahwa Catatan Inventory Kita Akurat Kemudian Inventory Ini Juga Penting Untuk Di Apa Namanya Di Berbagai Bidang Ya Karena Inventory Itu Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Untung Ruginya Kita Sangat Bergantung Dengan Inventory Kemudian Bisa Jadi Inventory Kita Shrinkage Itu Penyusutan Atau Beverage Itu Pencurian Yang Kecil Kecil Kebocoran Yang Kecil Kecil Shrinkage Ini Barang Barang Misalnya Untuk Bensin Itu Itu Volume Siang Hari Dengan Volume Di Malam Hari Itu Bisa Bisa Berbeda Karena Ada Perbedaan Suhu Atau Batu Barah Misalnya Kalau Batu Barah Biasanya Batu Barah Ditaruh Dalam Tongkang Yang Terbuka Terbuka Kalau Dia Kering Dengan Dia Kena Air Maka Dia Akan Bobot Akan Berbeda Lalu Juga Pilfridge Atau Pencurian Yang Kecil Kecil Misalnya Kalau Di kantor Di kampus Misalnya Ada Speedol Kemudian Satu Saya Bawa Pulang Atau Ada Paper Clip Atau Ada Kertas Saya Bawa Pulang Untuk Keperluan Saya Sendiri Misalnya Kalau Banyak Karyawan Yang Melakukan Hal Semacam Itu Maka Itu Bisa Menjadi Kerugian Yang Cukup Besar Bagi Perusahaan Oleh Karena Itu Penting Bagi Kita Untuk Memastikan Bahwa Tenaga Tenaga Kerja Yang Kita Pilih Itu Memang Baik Memang Etikanya Bisa Etikanya Bagus Bisa Dipercaya Bisa Diandalkan Lalu Barang Yang Masuk Barang Yang Keluar Tadi Kita Harus Kendalikan Di Dicek Atau Diperiksa Dengan 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 Teliti Dengan Dengan Sersama Oke Masuk Ke Bagian Yang Lebih Spesifik Lagi Yang Pertama Adalah Soal Demand Kemarin Kita Sudah Singgung Di Sesi Sebelumnya Ada Konsep Independent Demand Dan Konsep Independent Demand Independent Demand Ini adalah Permintaan Yang Independent Tidak Terkait Dengan Yang Lain Sebaliknya Independent Demand Ini Biasanya Terkait Dengan Item Yang Lain Misalnya Kalau Di Warung Makan Itu Biasanya Permintaan Terhadap Nasi Itu Dependent Dengan Permintaan Dengan Laupau Dengan Sayurnya Dengan Kerupuknya Dengan Minumnya Dan lain Sebagainya Sebaliknya Ada juga Beberapa Item Yang Sama 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 Tidak Berhubungan Independent Jadi Permintaannya Tidak Tidak Relevant Tidak Misalnya Di Warung Tadi Ada Penyedia Jasa Lain Atau Penjual Barang Lain Yang Ikut Titip Jualan Disitu Tapi Produknya Tidak Terkait Langsung Dengan Apa Yang Dijual Atau Tidak Terkait Langsung Dengan Makanan Maka Permintaannya Otomatis Akan Independent Nah Yang Penting Juga Adalah Tiga Konsep Biaya Dalam Menghitung Inventory Yang Pertama Adalah Holding Cost Atau Biaya Untuk Mengelola Menyimpan Kemudian Ordering Cost Biaya Untuk Pesan Termasuk Nanti Menerima Lalu Yang Ketiga Adalah Biaya Setup Yang Biasanya Terkait Dengan Proses Persiapan Kemudian Proses Untuk Apa Ya Sesuai Namanya Untuk Setup Segala Sesuatu Sebelum Nanti Proses Produksi Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Holding Cost Itu Umumnya Terdiri Dari Housing Cost Kemudian Material Handling Cost Labor Cost Investment Cost Pilverage Space Dan Obsolence Kontribusinya Sekitar 26% Terhadap Total Biaya Inventory Lalu Perlu Perlu Diperhatikan Disini Selain Tadi Pilverage Dan Space Ada yang Namanya Obsolence Atau Usang Keusangan Atau Kada Luarsa Biasanya Untuk Kalau Di Contoh Ini Untuk Produk-produk Yang Teknologinya Tinggi Cepat Berubahnya Itu Ada Biaya Keusangan Ya Karena Teknologi Yang Tahun Lalu Misalnya Kalau Dijual Hari Ini Maka Otomatis Akan Jatuh Harganya Akan Menjadi Lebih Murah Nah Sekali Lagi Tidak Ada Patokan Yang Bagu Tapi Umumnya Holding Cost Itu Lebih Tinggi Dari 15% Untuk Industri Tertentu Seperti Hightech Tadi Karena Ada Obsolence Lalu Juga Fashion Karena Ada Trend Misalnya Ada Trend Yang Musim Semih Ada Trend Yang Musim Panas Dan Lain Lain Itu Membuat Adanya Obsolence Sehingga Holding Cost Bisa Lebih Tinggi Dari 40% Oke Yang Berikutnya Adalah Inventory Models Atau Cara Kita Menghitung Inventory Untuk Independent Demand Kita Bisa Pakai EOQ Atau Economic Order Quantity Kemudian Yang Kedua Production Order Quantity Atau PEOQ Dan Yang Ketiga Adalah Quantity Discount Model Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan EOQ Ini Teman Teman Sekalian Dia Cukup Powerful Tetapi Ada Syarat Yang Kita Penuhi Dan Ini Jangan Dilupakan Mau Diperhatikan Baik Baik EOQ Ini Hanya Relevant Kalau 6 Asumsi Ini Bisa Dipenuhi Yang Pertama Adalah Permintaannya Kita Bisa Ketahui Dengan Pasti Dan Jumlahnya Konstan Kemudian Late Time Waktu Yang Diperlukan Juga Kita Tahu Pasti Dan Konstan Bidak Berubah Maksudnya Kemudian Inventory Itu Bisa Diterima Dengan Langsung Dan Lengkap Sekaligus Gak 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 Yang Ketinggalan Gak Ada Yang Kurang Lalu Yang Keempat Gak Ada Quantity Discount Lalu Yang Kelima Yang Dihitung Hanya Variable Cost Dan Holding Cost Saja Dan Yang Keenam Stock Out Itu Bisa Dihindari Tentu Saja Ini Amat Sangat Sulit Dipenuhi Nama Asumsi Ini Kalau Di Dunia Nyata Ini Hampir Mustahil Tetapi Dia Cukup Cukup Powerful Untuk Menghitung Kelayakan Sebuah Inventory Nanti Akan Saya Jelaskan Inventory Itu Pada Saat Kita Pertama Kali Beli Jumlahnya Akan Sangat Tinggi Tapi Seiring Berjalannya Waktu Dia Akan Pelan Dipakai Digunakan Untuk Proses Produksi Sehingga Lambat Laun Jumlahnya Akan Nol Kemudian Nanti Kita Pesan Lagi Stok Naik Lagi Kemudian Proses Produksi Jalan Lagi Sampai Habis Kemudian Nanti Kita Pesan Lagi Dan Seterusnya Nah Di Antara Naik Dan Turun Ini Kita Berset Tentukan Average Inventory On Hand Atau Q Per 2 Lagi 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 Selanjutnya Tadi Kita Masih Ingat Ada Biaya Biaya Yang Harus Kita Keluarkan Yaitu Holding Cost Dan Setup Cost Kalau Itu Dijumlahkan Nanti Akan Membentuk Total Cost Penjumlahan Antara Holding Cost Dan Setup Cost Yaitu Garis Yang Berwarna Oranya Kemudian Titik Yang Terendah Itu Minimum Total Cost Dan Di Garis Yang Horizontal Ini Garis Turunnya Itu Pertemuannya Itu Optimal Order Quantity Jadi Titik Temu Antara Holding Cost Dan Setup Cost Itu Pasti Titik Terendah Dari Total Cost Kemudian Ini Yang Menjadi Basis Bagi Kita Untuk Menghitung EOQ Bahwa Karena Tadi Yang Dihitung Hanya Setup Cost Atau Order Cost Dan Holding Cost Maka Total Cost Kita Akan Berusaha Kemudian Titik Terendah Itu Akan Tercapai Ketika Holding Cost Dan Setup Cost Bertemu Atau Holding Cost Sama Dengan Setup Cost Kalau Dimasukkan Kedalam Persamaan Nanti Ketemunya Semacam Ini Annual Setup Cost Adalah D Dibagi Q Sama Dikalikan Dengan S Kemudian Annual Holding Cost Adalah Q Dibagi Dengan 2 Dikalikan Dengan H Lalu Kalau Dimasukkan Karena Tadi Setup Cost Sama Dengan Holding Cost Maka Dibagi Q Dikalikan S Sama Dengan Q Dibagi 2 Dikalikan Dengan H Lalu Diselesaikan Dengan Algebra Maka Kita Ketemu Dengan Q E AOQ Nya T vär AF Dilega 2 DS Dibagi Dengan H Ini Dari Contohnya Teman Teman Sekalian Kalau Demand Adalah 1000 Unit Kemudian Setup Cost 10 Setiap Order Kemudian H Holding Cost Adalah Setengah Dollar Per Unit Pertahun Maka Kita Masukkan Kedalam Persamaan E O Q Nya Ketemu 200 Unit Jadi Optimal Number Of Quantity atas inventory yang kita punya itu adalah kalau kita memiliki sebanyak 200 unit kemudian berapa banyak order itu nanti kita kalikan dengan jumlah yang dibutuhkan maka 200 unit dalam 1 tahun 1000 unit maka kita perlu membuat melakukan order sebanyak 5 kali dalam 1 tahun dan diantara jedanya waktu yang dibutuhkan adalah 50 hari untuk setiap order dan total costnya tadi sudah dihitung setup costnya adalah 50 holding costnya juga 50 karena posisinya sama kan maka total annual costnya adalah 100 dolar dan ini adalah kombinasi yang paling rendah kalau misalnya tadi Anda melakukan ordernya tidak 200 tapi 300 atau 500 pasti nanti total costnya total annual costnya lebih tinggi daripada 100 atau kalau tadi diminta kita melakukan pemesanan sebanyak 5 kali tapi kalau kita nanti pesannya sebanyak 2 kali atau bahkan 10 kali juga pasti annual costnya akan lebih tinggi dari 100 ini adalah konsep tentang EOG nah selain itu juga ini tadi yang saya sampaikan bahwa EOG ini punya asumsi yang harus dipenuhi tapi di dunia nyata susah sekali asumsi tersebut bisa dipenuhi karena tadi misalnya demand itu harus bisa kita ketahui dengan pasti padahal kenyataannya sulit karena pasarnya berubah dengan sangat cepat atau misalnya quantity discount ya zaman sekarang itu kalau beli apa-apa apalagi dalam jumlah banyak bulk itu kan pasti dapat diskon kan tapi walaupun demikian sekalipun asumsi-asumsi tadi tidak bisa dipenuhi EOG ini secara empiris terbukti bahwa cukup akurat ya cukup robas karena kurva tadi total cost curve itu cenderung flat di area EOG jadi meleset-meleset sedikit atau geser kanan atau ke kiri sedikit itu masih enggak enggak masalah oke kalau tadi EOG menanyakan berapa banyak berapa unit contoh tadi kan 200 ya ROP itu reorder point atau kapan kita harus melakukan order dan disini kita harus menghitung lead time-nya berapa waktu yang dibutuhkan pada saat kita memesan sampai barang itu benar-benar sampai di tangan kita nah ini yang perlu diperhatikan tadi inventory kan pada saat kita beli jumlahnya akan sangat tinggi tapi sering berjalannya waktu akan dipakai proses produksi dan seterusnya maka jumlahnya akan pelan-pelan berkurang sampai kemudian habis tapi kita tidak boleh membuat inventory level itu sampai habis benar-benar 0 karena nanti ada lead time kan kita harus pesen lagi dan seterusnya dan untuk menunggu waktu dan lain sebagainya pasti proses produksi akan berhenti oleh karena itu kita harus tentukan nih ROP-nya kapan kita harus memesan kembali sehingga ketika stoknya habis inventory-nya 0 itu pas pada saat yang bersamaan barang yang kita beli datang ke gudang kita sehingga proses produksinya tidak terhambat tidak terganggu ini adalah contohnya contoh yang lain misalnya permintaan terhadap sebuah barang itu 8.000 setiap tahun 1 tahun asumsinya 250 hari kerja lead time-nya adalah 3 hari sampai 4 hari selanjutnya kita hitung dari order point-nya kalau 3 hari berarti 96 unit kalau 4 hari berarti 128 unit lalu perhitungan yang kedua tadi setelah EOK adalah POG atau production order quantity ini dilakukan kalau inventory-nya bertambah terus sejalan dengan pemesanan itu dilakukan ini terjadi karena sebuah produk itu diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan misalnya kalau Anda jual makanan tadi ya contohnya itu pada saat yang bersamaan kan sayuran masuk daging masuk kemudian Anda olah hari ini Anda jual hari ini sehingga proses produksinya berjalan bersamaan atau sekaligus dengan konsumsinya dengan penjualannya oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dalam menghitung atau menyusun inventory-nya nah ini modelnya atau rumusnya Anda bisa baca sendiri tapi singkatnya adalah maksimum inventory levelnya sama dengan PT dikurangi dengan PT jadi kalau tadi kita fokusnya ke minimum ekonomik ya optimal ya yang biayanya paling rendah disini kita harus menentukan sebaliknya kita harus menentukan titik maksimumnya tidak boleh lebih dari jumlah yang sudah ditentukan kemudian disini kita akan menghitung Q total produksi kemudian holding cost-nya dan seterusnya sampai ketemu nih hasil akhirnya setelah dimasukkan ke dalam persamaan tadi production order quantity model itu bermaksudnya adalah akar kuadrat dari 2DS dibagi dengan A dikalikan dengan 1 minus D dibagi dengan P ini adalah contohnya teman-teman sekalian kalau demand-nya adalah 1000 unit kemudian setup cost-nya 10 holding cost-nya setengah dolar per unit per tahun kemudian P-nya produksinya 8 unit demand-nya adalah 4 unit setiap hari maka dalam ketika kita menghitung kita masukkan semuanya dalam rumus maka kita ketemu maksimumnya production order quantity-nya adalah 280 2,8 atau dibulatkan 283 selanjutnya kalau kita juga bisa hitung kalau tadi kan dihitung secara detail kalau ini kita hitung secara tahunan misalnya tadi demand-nya adalah 4 kemudian dibagi dengan number of days the plan is in operation berapa hari kerja begitu sehingga ketemu angka 4 tadi yang diperoleh dari 1000 dibagi dengan 250 tapi ketika kita menggunakan data annual tahunan maka rumusnya juga harus disesuaikan yaitu 2da akar kuadrat dari 2ds dibagi dengan H minus 1 min annual demand rate dibagi dengan annual production rate nah yang ketiga inventory adalah quantity discount model ini lazim dicumpai ya teman-teman sekalian rasanya di hampir berbagai sektor atau berbagai industri kita pasti mengenal quantity discount kalau beli banyak maka ada ada potongan harga atau penjualannya lebih murah atau kadang bisa diberikan dengan bonus contohnya misalnya kalau anda beli 0 sampai nah itu maaf salah cetak 1.99 ya bukan 1.19 kalau kita beli 0 sampai 199 maka harga per unitnya adalah 100 dolar tapi kalau kita beli 200 sampai 1499 maka harganya jadi 98 dolar per unit tapi kalau kita beli 1.500 atau lebih maka ordernya harganya maaf itu 96 dolar per unit nah berapa sih cara bagaimana cara kita menentukan model yang optimal kita bisa masukkan atau gunakan rumus ini total annual costnya adalah setup cost ditambah holding cost ditambah product cost kemudian Q quantity discount modelnya adalah akar dari 2DS dibagi dengan IP persentase dari unit price kemudian caranya kita menghitung secara bertahap kita hitung dulu dari yang purchase price harganya paling rendah kemudian nanti kita hitung naik bertahap sampai kita mendapatkan EOQ yang paling bagus kemudian ini tadi contohnya kita mulai dari yang paling bawah kemudian kita bergerak naik ke atas kemudian sampai ketemu titik visible kita coba lagi naik ke atas ternyata tidak visible berarti ketemu tadi titik tengahnya ini adalah contoh misalnya tadi kita ingin menghitung berapa banyak sih apa namanya order yang harus kita buat kalau kita menggunakan harga 96 nanti akan ketemu angka 278 item tapi kalau kita menggunakan harga 98 maka akan ketemu angka 275 per order jadi lebih murah selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel jadi order kuantitinya pertama kita beli 1500 dulu di harga 96 kemudian setelah itu kita tambahkan 275 di harga 98 sehingga ketemu total annual costnya adalah 517 ribu dan 520 ribu dan dari sini kan sudah ketahuan setelah dibandingkan bahwa ternyata total annual cost yang paling rendah adalah kalau kita membeli 275 drone di harga 98 dolar per unit nah ini adalah macam-macam jenis ya biasanya diskon itu sifatnya all unit kemudian ada sistem incremental kuantiti diskon makin banyak nanti akan diskonnya makin tinggi kemudian kalau ada fix biaya fix costnya atau fix investmentnya maka kita akan cenderung untuk membeli dalam jumlah yang sangat banyak lalu ada konsep agregasi makin lama makin numpuk lalu ada juga konsep track load discount by one get one free kemudian one time only jadi hanya berlaku satu kali setelah itu tidak berlaku lagi jadi ini beberapa variasi atau bentuk alternatif dari kuantiti discount oke selanjutnya adalah kalau tadi kita menggunakan model yang sifatnya definitif yang ini kita menggunakan model yang sifatnya probabilistik jadi kita bicara ada kemungkinan kemungkinan tertentu nah untuk itu kita memasukkan variable safety stock dan menentukan service level yang kita harapkan atau yang kita inginkan perhitungannya adalah ROP sama dengan demand during late time dikalikan dengan Z Z itu adalah standar deviasi terhadap demand pada saat lead time nah ini kurvanya menggunakan kurva normal one tail kalau di kita menggunakan service levelnya 95% kemudian mean demandnya adalah 350 lalu kita masukkan ke dalam perhitungan service level 95% kalau di cek di dalam tabel tabel Z di halaman paling belakang appendix di buku operation management itu ada tabel kurvanya anda cari yang 1645 itu apa namanya maaf 0,95 atau yang mendekati 95% itu ketemu di angka berapa nanti anda tarik ke kiri dan ke atas nanti akan ketemu angka 1,645 lalu masukkan angka itu ke dalam persamaan kemudian dihitung maka ketemu reorder pointnya adalah 366,5 atau 367 nah probabilistik model ini teman-teman sekalian di relevan ketika lead timenya tidak tersedia atau demandnya sulit untuk diprediksi dengan akurat sehingga kita perlu mengantisipasi makanya tadi kita butuh yang namanya safety stock untuk mengantisipasi kalau lead timenya berubah atau demandnya berubah atau dua-duanya berubah kemudian ini contoh kalau demandnya variable tapi lead timenya konstan rumusnya agak sedikit berbeda kemudian ini yang selanjutnya kalau lead timenya variable tapi demandnya konstan rumusnya juga agak sedikit berubah lalu kalau dua-duanya berubah demandnya variable berfluktuasi lead time juga demikian variable atau berfluktuasi maka perhitungan ROP nya juga berubah dan selanjutnya ini adalah single period model ini perhitungan lain ketika kita mau membeli atau memesan sebuah memesan inventory tapi kita hanya bisa melakukan pemesanan satu kali dan unit yang kita beli biasanya tidak punya value lagi atau tidak ada harganya lagi setelah kita setelah melewati periode penjualan maka kita bisa hitung service levelnya kemudian nanti kita juga tadi sama juga kita gunakan tabel untuk melihat standar deviasi lalu kita tentukan berapa sih optimal stock levelnya kalau dalam perhitungan kita masukkan angka dan seterusnya ketemu bahwa optimal stock levelnya adalah 123 item dan risiko terjadi stock out itu adalah sebesar 42,2% jadi cukup tinggi nah model lain juga yang menarik adalah yang disebut sebagai fixed period system ini terjadi ketika inventory itu menggunakan sistem perpetual kemudian jumlahnya harus fixed ditentukan tidak boleh lebih dari sekian nah inventory dihitung pada saat akhir periode kemudian nanti kita akan berusaha menyesuaikan agar inventory levelnya sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tadi nah untuk menghitung ini kita hanya memperhatikan ordering costnya dan holding costnya kemudian late timesnya kita asumsikan diketahui dan konstan dan item tersebut sifatnya independent nah ini misalnya fixed barrier system ini relevan untuk misalnya ya contohnya adalah barang-barang kebutuhan sembako misalnya bulog mewajibkan harus tersedia beras di gudang sebanyak 500 ton misalnya atau BBM bensin harus tersedia sebanyak sekian juta liter di setiap depo pertamina misalnya maka kita tentukan target kuantitinya itu yang menjadi garis biru nah seiring berjalannya waktu teman-teman sekalian kan ada konsumsi ada penjualan pembelian dan lain sebagainya maka inventory itu pasti akan berubah pasti lambat laun akan turun kemudian nanti ada batas tertentu yang kita tidak boleh lewati sehingga kita harus segera cepat-cepat nambah inventory segera cepat-cepat melakukan pembelian supaya terpenuhi lagi target minimumnya terpenuhi lagi target misalnya setiap gudang harus punya 500 ton beras misalnya itu yang menjadi target yang harus dipenuhi nah inventory ini hanya dihitung pada saat kita melakukan review jadi berkala kemudian bisa dilakukan kalau waktunya nyaman jadi kalau kondisinya datar-datar saja tidak ada kondisi umum tidak ada fluktuasi tidak ada musibah tidak ada bencana ini bisa relevan bisa dilakukan dengan rutin tapi ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan misalnya kita perlu mengantisipasi terjadinya stock out dan mungkin kita perlu juga menambahkan yang namanya safety stock apalagi kalau kondisinya berubah seperti yang sedang kita hadapi saat ini oke selanjutnya ini beberapa teknologi yang relevan kaitannya dengan inventory kan kalau dulu kita bahas tentang capacity option dan demand option dan di sisi teknologi ini kita perlu memanfaatkannya untuk menebak atau memprediksi atau mengukur kira-kira demand itu seberapa besar karena itu akan mempengaruhi perhitungan di inventory yang ada di tempat kita selanjutnya di sektor retail itu juga perlu mungkin lebih kompleks cara menghitung atau mengelola inventory karena penjualannya itu tidak hanya single channel multi channel atau cross channel melainkan sudah omni channel jadi seseorang itu bisa membeli lewat jalan manapun dengan cara apapun yang membuat ini seperti pisau bermata dua di satu sisi penjualannya akan sangat banyak tapi di sisi lain kita tidak bisa memprediksi barang yang kita jual ini akan laku lewat jualan offline atau jualan online apakah produk ini nanti akan lebih laku kalau konsumen datang sendiri ke toko atau nanti pakai jasa delivery pakai jasa go food misalnya atau go send misalnya atau produk ini lebih relevan apakah nanti dipasarkan lewat iklan di televisi atau menggunakan apa namanya media cetak media elektronik atau lewat iklan-iklan di media sosial dan lain-lain itu membuat retailer menjadi menjadi kesulitan karena yang dihadapi sekarang adalah omni channel dan imbasnya nanti di teknologi yang dimanfaatkan untuk mengelola inventory untuk mengelola proses produksi warehouse dan lain-lain itu juga menjadi akan semakin kompleks karena kita tadi tidak tahu nih jualannya akan laku dari mana atau akan beli di mana penjual akan datang dari mana dan lain-lain itu menjadi semakin sulit di prediksi selain itu juga teknologi kan semakin berubah ya teman-teman sekalian bahwa dulu bisnis kepada jadi bisnis itu bisa B2C kemudian bisa B2B dan bahkan bisa juga C2C dan itu bisa terwujud karena teknologi yang semakin banyak teknologi procurement teknologi purchasing teknologi pembayaran money transfer dan lain-lain itu juga semakin lama semakin kompleks kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatnya electronic commerce atau penjualan secara elektronik itu juga meningkatkan reverse logistik karena konsumen yang membeli secara online itu biasanya rewel kan apalagi di dunia di negara maju maaf misalnya di Amerika atau di Eropa itu umumnya jualan online atau transaksi online itu bisa dimungkinkan untuk refund untuk alasan apapun barang itu dikembalikan selama kurun waktu tertentu dan biasanya tidak ditanyai kenapa begini kenapa begitu pokoknya selama konsumen tidak puas mereka bisa mengembalikannya sewaktu-waktu beda dengan di Indonesia ya rasanya beginning power konsumen kan belum terlalu tinggi sehingga kalau mereka kecewa umumnya ya yang terima saja tapi di negara-negara maju komplain customer itu tinggi sehingga refund atau mereka merasa tidak puas atau merasa dibohongi atau produknya ternyata kok beda dengan yang dipasang di website atau di media sosial maka konsumen akan menuntut nah imbasnya adalah pada reverse logistik karena kita menjadi tidak tahu nih kalau dulu forward logistiknya jelas dari pabrik ke distributor ke retailer ke konsumen itu kita bisa hitung kita bisa pergerakan tapi yang sebaliknya yang konsumen mengembalikan karena entah tidak puas atau bosan atau berubah pikiran dan lain-lain itu kita sama sekali tidak bisa memprediksi kemudian kadang-kadang dikembalikan utuh kadang-kadang mungkin bungkusnya sudah hilang atau mungkin cacat atau rusak di pengiriman atau packaging dan lain sebagainya itu membuat reverse logistik menjadi semakin sulit dan ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh e-commerce kemudian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk marketplace untuk online bisnis untuk online retailer terutama kaitannya dengan risiko-risiko kemudian model pendapatan kemudian forecasting dan lain sebagainya kemudian juga tadi yang saya sampaikan terkait dengan B2B itu bisa dimanfaatkan untuk e-commerce untuk procurement sekarang segala pengadaan itu juga dilakukan secara online pengadaan pemerintah termasuk tender dan lain-lain juga bisa dilakukan secara online dan ini secara teknis teorinya membuat kita semakin mudah untuk membandingkan antara penawaran yang satu dengan penawaran yang lain oke mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan inventory management mudah-mudahan bermanfaat ya paparannya lalu kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan anda cantumkan saja di kolom komentar nanti insyaallah akan saya balas segera mungkin terima kasih sudah menyimak sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati